Iya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Baik, Bapak, Ibu sekalian dan teman-teman yang berbahagia. Pada malam hari ini kita bahas kembali surat Yasin, surat ke-7. Terakhir kemarin, tarifu sebentar. Bapak, Ibu sekalian dan teman-teman yang berbahagia. Diberikan peringkatan Al-Quran, termasuk orang-orang yang lalai. Kita, Alhamdulillah, hampir setiap hari diguyur oleh ayat-ayat Al-Quran. Sebaliknya, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang lalai. Baik, itu ayat terakhir. Sekarang kita mulai ayat ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad haqqal qawlu ala aqsarihim wa hum la yu'minun. Laqad, sungguh-sungguh. La, sungguh, sungguh. Qad juga sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh, sungguh-sungguh. Hakqal. Ditetapkan, yang hak ya. Setelah ditetapkan, yang hak pasti al-qa'lu, satu perkataan. Ala aqsarihim atas kebanyakan mereka. Diterimakan lagi kemana manusia. Fahumlah yu'minun. Maka mereka tidak beriman. Bapak lihat sekarang ya, berapa orang menudut muka bumi ini. 8 miliar. Yang beriman, yang Islam cuma 2 miliar. seperempat, 3. Jadi 3 dari 4 orang tidak beriman kepada Allah. Jadi itu termasuk juga, fahumlah yu'minun. Tidak beriman mereka. Yang beriman Islam pun masih juga diperlapilah. Ada juga yang setengah beriman. Jadi, Laqad haqqal qawlu ala aqsarihim fahumlah yu'minun. Maka suatu kepastian dari Allah, suatu perkataan terletapan atas banyak manusia, atas banyak mereka, bahwa mereka tidak akan beriman. Jadi, kita termasuk orang yang sedikit. Banyak yang tidak beriman, sedikit beriman. Maka, sedikit sekali orang yang bersyukur padaku. Bersyukur ya, kalau kita termasuk orang yang sedikit tadi. Sangat bersyukur kita. Sangat bersyukur ya. Saya terus terang, tidak akan berhenti-berhenti bersyukur pada Allah. Kita diberikan oleh Allah. Niman anugerah yang tidak diberikan kepada orang lain. Yaitu nimat beragama Islam. Nimat kita beriman. Nimat kita mengenal Allah. Nimat kita mencintai Quran. Mencintai Quran itu bukan semua orang nimat. Pilihan itu. Langkah orangnya itu. Langkah sekali. Jadi, satu ketetapan banyak orang yang tidak beriman. Sekali lagi, tak henti-henti kita bersyukur. Karena diumilisak nanti itu semua jadi masalah. Terhadap orang yang tidak beriman tadi, apa kata Allah? Inna ja'alna. Inna ja'alna. Semua kami, kami menjadikan. Inna ja'alna. Inna, sesungguhnya kami. Ja'alna, kami menjadikan. Itu pasti kami menjadikan. Fi arna kihim. Pada leher. Pada leher mereka. Arlalan itu belenggu. Pada leher mereka dikasih belenggu. Faya ilal sampai kepada ilal azkwani. Leher mereka. Jadi belenggu itu dari dagu sampai leher sampai ke dagu. Sampai ke dagu. Sehingga tertenggada. Jadi, kalau mukmahun itu kayak orang apa ya? Kayak orang mukmahun itu tertenggada. Dia kalau tertenggada itu kayak orang ditodong dari belakang, tangan yang angkat ke atas, terus mengadap ke atas. Todong ke belakangan. Periksa kantongnya. Nah, itu kayak itu mukmahun itu. Jadi orang-orang yang seperti ini. Yang enggak apa ini. Jadi pada saat mereka digiring ke naraka nanti, orang-orang yang tidak beriman itu. Jadi kan. Inna ja'alna fi arna kihim. Sesungguhnya kami menjadikan pada leher mereka itu belenggu alal-lam, ilal azkwani sampai ke dagu dari leher azkwani. Jadi, diputar sebaliknya. Pahu maka mereka mukmahun tertenggada. Mengadap ke atas langit. Karena tidak punya kekuatan apa-apa lagi. Jadi itu kondisi orang yang kayak orang itu. Dikat tangan ke belakang, ditodong, kepalanya ditarik kepalanya, tarik ke belakang. Seperti itulah kondisi orang yang akan digiring ke naraka. Dan itu masih satu kondisi. Dan kondisi yang ditarik aja. Ditarik apa namanya, wajah itu sampai ke tanah. Itu ditarik. Ini seperti ini. Jadi mungkin digabung semua ya. Seperti ini nanti sebagai perjalanan lama dalam azab itu ya. Tapi sering lagi kita nyebutnya ya. Ini memang azab seperti ini. Bagi kita, jangankan ini. Ya rendah pun kita nggak sanggup ya. Kita nggak sanggup ini. Inna ja'na fi'a'na'kihim abla'lam faya'ilal azkwani fahum mukmahun. Kita nggak sanggup itu. Kita nggak sanggup semuanya. Di dunia aja, ditangkap polisi kita. Diincak kaki kita. Diincak bendabung kita. Diikat tangan ke belakang. Diikat kaki. Nggak sanggup kita ya. Ini lebih dari itu nanti. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, kita di sini bicara azab Allah. Kita mungkin tidak terlalu banyak membahas azab Allah. Tapi bagaimana cara mengindarinya. Bagaimana cara mengindari dari azab Allah. Bagaimana caranya? Ya berbuatlah kebaikan yang banyak. Banyak macam Quran. Banyak surat tahajud. Banyak berserkah. Banyak berfasa sunnah. Patuh sama orang tua. Lakukan semua perintah. Allah. Hentikan semua larangannya. Itu caranya. Kita tidak bicara hukumannya seperti apa. Nggak kebayang sama kita. Dan penting bagaimana cara mengindarinya. Itu ya. Kondisi orang tua di jiring. Kemudian, Dan kami menjadikan. Ja'alna itu seringkali ya. Bapak-bapak, ibu yang belajar menulis. Besar ditanya. Bapak-bapak, Bapak-bapak, Udah kan Ja'alna lupa untuk kamu. Dari yang pas bertemu Ja'alna, Pas ditanya hilang. Harus kepas. Bapak Ja'alna dan kami menjadikan Mim Baini Aidihim. Mim Baini Aidihim. Mim itu dari Baini Antara Aidihim Tangan. Di antara tangan. Di antara tangan itu pasti depan ya. Ibu, ibu, Bapak-bapak, Tangan angkat ke depan ya. Di antara tangan itu apa? Ya depan ya. Baini Aidihim itu kata Benda menjemuk ya. Jadi di antara tangan mereka Yaitu depan mereka. Bajana Mim Baini Aidihim. Dan kami menjadikan di depan mereka Sabdan. Penghalang. Hijab. Gelap. Dan di belakang mereka hijab. Jadi hijab juga. Nah ini asbab bunuhnya Abu Ja'al ini. Katanya saya kalau melihat Muhammad saya bunuh dia katanya. Begitu sampai di Masjid yang haram dekat tambah Abu Ja'al dari situ. Mana Muhammad itu? Itu Muhammad itu. Gak kelihatan. Itu Muhammad itu. Dia gak kelihatan. Karena Allah Berikan penghalang. Bajana Mim Baini Aidihim Saddaw Wa Min Khalfihim Saddaw Kemudian Fa'aksyainahum Fa'um layup sirun. Dan kami Akshayainah itu kami tutup. Akshayainah itu ketutup. Rishawatun tutupan hijab. Dan kami tutup mereka Fa'um layup sirun. Dan mereka tidak bisa melihatnya. Jadi Akshayainah itu Akshayainah itu Rasha itu tutupan. Jadi kami tutup mereka Mereka tidak melihat. Dindingnya kami tutupnya. Jadi tadi ada dinding Ada tutupan lagi. Itu bahasa metafors ya. Bukan dinding dalam bentuk dinding ya. Bukan dinding dalam bentuk fisik ya. Tapi dia namanya gelap. Allah gelap. Kalau kita itu Berkundang-kundang mata itu bagaimana? Saya melihat kan? Gelap semuanya. Jadi Dan kami menjadikan Di depan mereka itu Saddhan. Penghalang. Ijab. Gelap itu ya. Di belakang mereka itu adalah Penghalang lagi. Penghalang ya. Kemudian Maka kami menutup Akshayainah Kami menutup ya. Bahasa itu tutupan Kalau Akshayainah Menutup. Maka kami menutup Maka mereka Layup Tidak melihat. Tidak dapat melihat. Jadi Ketutup itu Matanya Ditutup oleh Allah Melalui Mengikara Allah Kita bisa saja ketutup Pakai ketara Ada Pakai apa Gelap bagi mereka. Ini Abu Jahal ini ya. Karena Abu Jahal Berniat membunuh Rasulullah S.A.W. Saya kalau ketemu Muhammad Saya akan bunuh dia. Pada saat Abu Muhammad ketemu dia Allah Allah Menjadikan Tidak melihat. Ini Yang sering juga Dibaca oleh orang Maaf ibu-ibu ya. Supaya jangan terjadi Ibadah kita Oleh orang yang sedang menuntut Imu Batin Baca ayat ini Ayat ini bukan Untuk nyuruh orang Menghilang. Ini ada kejadian Pada Nabi Muhammad S.A.W. Dia ingin Imu kebal Ada yang ingin Imu Menghilang Baca ayat ini Kita ke polisi Baca ayat ini Jangan Kita Biasa saja Ayat ini adalah Kejadian pada Nabi Muhammad S.A.W. Kita baca ayat Insya'Allah Kita pasal sama Allah Kita pasti akan Dijuduhkan oleh Allah S.A.W. Setiap hari Bukan hanya Perasa diperlukan saja Baca ayat terus Ayat Berjari ayat Al-Quran Insya'Allah Saat-saat kita butuh Allah Bantu Tidak perlu kita Baca khusus Perasa kejadian Kita baca ini Pakai tasbih Dia ketangkap juga Dia pergi bawa motor Nggak bawa SIM lagi Habis ketemu polisi Ketangkap polisi Baca ayat ini Tangkap polisi Tetap aja ketangkap Dia berarti Hilang keguna hukum Mempan Imu saya Ya memang Ayat ini bukan Mempan polisi Ada juga orang Baca ini Nggak pakai SIM Biar lewat Dari tangkapan polisi Ya tetap aja Kenapa dia melakukan Salahan Jadi Ayat ini Terjadi Perasaan Nabi Muhammad Saat Nabi Muhammad Akan dicelakai oleh Abu Jahal Itu Ayat berikutnya Nah Ini satu ayat lagi ya Nah orang-orang kafir ini apa Sama dengan Ayat di Al-Baqarah juga ada Wasawa'un Alaihim Wasawa'un Dan sama saja Sawa'un sama saja Podo'ae Orang Jawa'un Podo'ae Dan sama saja Alaihim Atas mereka A'anzartahum Apakah A'anzartahum Apakah engkau berikan Peringatan mereka Amlam tunzirum Atau tidak engkau berikan Peringatan mereka Ayuk minun Mereka tidak akan Meriman Jadi kita ngomong Dia juga Percuma Nggak ngomong juga Percuma Jadi biarkan aja Kita apa Lakum dinukum Wa liyadid Bagaimana kita berdakwa Kepada mereka Nah Kalau dalam Al-Baqarah sama dengan ini Innalazin Nakafaru Sawa'un Alayhi Mendengar suara azan Mendengar orang haji Mendengar orang baca Al-Quran Itu banyak orang-orang Tertarik Coba lihat misalnya Di Amerika sana Bule-bule Melihat orang baca Al-Quran Mereka tertegur Baca orang Mendengar suara azan Tertegur mereka Jadi Dengan pendengaran Kalau dengan penglihatan Sudah ditutup oleh Allah Semuanya Hati Disentuh hatinya Sudah ditutup oleh Allah Hanya melalui pendengaran Kebuka kemungkinan Maka sekali lagi Banyaklah orang-orang Ma'alab Kena mendengar Ayat Allah Dibacakan Mendengar azan Dibemandangkan Dan sebagainya Lalu suara Dan sama saja Bagi mereka Apakah Engkau Telah berikan Peringatan kepada mereka Atau tidak Engkau berikan Peringatan kepada mereka Mereka Tidak Beriman Baik Bapak-Ibu sekalian Sampai ayat ini aja Kita bahas dulu Kita berikan Banyak tanya-jawab Lebih bagus Banyak bertanya-jawab Dan kemudian Mungkin kita Tampai setengah Sepuluh aja Kita Tidak lama-lama Mungkin Ada juga yang Ada keperluan lain Jadi Jadi saya ulang lagi Pertama Silahkan bertanya Tentang konteks Surat yang dibahas Yang kedua Tentang gramatikal Kita Utamakan gramatikal Jadi Insya Allah Bapak-Ibu Besok Saya Salankan Untuk masuk ke Zoom Bagusnya Ayatnya Sekarang Ayat Sepuluh Besok bawa Catat Ayat Sebelas Dua belas Dua belas Tiga belas Tiga-tiga ayat Salin dulu Salin dulu Nanti Pada secara terangkan Orat itu Catatan itu Oh ini artinya ini Ini artinya ini Ini artinya ini Saya ulangkan nanti Ada kalahnya Saya ulangkan Kata kerjanya Ada kalahnya Saya ulangkan Akar-kartanya Dan sebagainya Bisa nanti Itu nanti Yang tidak saya ulangkan Ditanya nanti Sehingga Sesuatu Jadi saya sarankan Masuk-besok lagi Di Jumat Berikut Kita bahas Surat Yasin Ayat Sebelas Dua belas Dan tiga belas Kalau bisa Salin dulu Tanda siap Kita untuk Mendengar Pengajian Nanti Perasa seurekan Ikuti Bersatu Kata-perkata Itu sarankan Supaya nanti Ada ilmu yang terserap Ada ilmu yang Tinggal Karena kita Menyampaikan Ini hanya Bukan sekedar Dawa saja Tapi Menyampaikan Sebuah ilmu Transpile knowledge Menyampaikan Semoga Bermanfaat Baik Bapak-Ibu sekalian Mudah-mudahan Ada manfaatnya Kalau ada yang salah Datang dari saya Sendiri sebagai Orang yang masih Belajar dalam Quran Dan keluar yang benar Datang dari Allah Subhanallah Saya sarankan kepada Moderator Nilai topik Widayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Wabarakatuh Terima kasih.